Intro Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Dana Wubakar dalam update informasi perakiran coca yang berlaku Senin 28 November tahun 2022. Sobat BMKG, berdasarkan analisis dari perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, saat ini sirkulasi siklonik terpantau di perairan utara Jawa Timur dan di Samudera Pasifik Utara Papua, yang membentuk daerah konvergensi di Laut Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah konvergensi lain juga terpantau memanjang dari Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, di wilayah Kalimantan Timur, wilayah Bali, dari Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi bagian Selatan, dan di wilayah Maluku bagian Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Dari perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat, daerah dengan status siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi untuk 3 hari ke depan, yang berlaku mulai tanggal 27 hingga 29 November tahun 2022, terdapat di wilayah Jawa Tengah. Karena itu, kami himbaw kepada Sobat BMKG untuk selalu waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah, dan terus memperbaharui informasi cuaca. Selanjutnya, kami sampaikan update perakiran cuaca di 34 kota besar di Indonesia. Kita mulai untuk wilayah Sumatera. Sebagian besar kota-kota di wilayah Sumatera dinomiasi hujan ringan, namun untuk kota Bandar Lampung dan juga kota Padang, esok diprediksi akan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk kota Medan, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Namun perlu doa sepada untuk Sobat yang berada di kota Pangkal Pinang, esok diprediksi akan terjadi hujan yang disertai dengan petir. Untuk wilayah Jawa, kota Jakarta dan kota Serang, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk kota Semarang dan juga kota Bandung, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Namun perlu doa sepada untuk Sobat yang berada di kota Yogyakarta, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas lebat. Sedangkan untuk kota Surabaya, esok juga diprediksi akan terjadi hujan yang disertai dengan petir. Beralih ke wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara, kota Denpasar esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Namun perlu doa sepada untuk Sobat yang berada di kota Mataram dan juga kota Kupang, esok diprediksi akan terjadi hujan yang disertai dengan petir. Untuk wilayah Kalimantan, kota Tenjung Selor esok diprediksi akan berkabut. Sedangkan untuk kota Pontianak, Palangkaraya dan juga Samarinda, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Namun perlu doa sepada untuk Sobat yang berada di kota Banjarmasin, esok diprediksi akan terjadi hujan yang disertai dengan petir. Untuk wilayah Sulawesi, kota Menado esok diprediksi akan berawan. Untuk kota Mukendari, Mamuju, Gorontalo dan kota Palu, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk kota Makassar, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, kota Ternate esok diprediksi akan berawan. Sedangkan untuk kota Ambon, Manokowari dan Jayapura, esok diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk menunjang aktivitas Sobat sekalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!